Insiden ledakan di gudang amunisi milik Kodam Jaya TNI Angkatan Darat bukan kali pertama terjadi. Diungkap pihak perwenang, ternyata dalam 10 tahun terakhir, sebanyak total 4 gudang milik TNI Polri meledak. Dikutip darah Tribun News pada 1 April, kabar itu diungkap oleh Kepala Center for Intermastic and Diplomatic Injectment Anton Ali Abbas. Anton mencatat pada 5 Maret 2014, gudang amunisi milik Kopaska yang terletak di markas Komando Pasukan Katak di Pondok Dayung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara meledak. Insiden itu melukai 87 orang dan 1 orang meninggal dunia. Kedua, gudang berisi bahan peledak milik Brimopolda, Jawa Tengah, Semarang yang meledak pada 14 September 2019 lalu. Insiden tersebut melukai 1 orang. Ketiga, gudang milik Detasemen Gegana Satuan Brimopolda, Jatim, Surabaya, Jawa Timur meledak pada 4 Maret 2024 lalu. Ledakan yang disebutkan berasal dari mortir yang akan didisposal dan melukai 10 anggota. Kini terbaru gudang amunisi daerah Kodam Jaya Jalan Jangsana Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat meledak pada Sabtu 30 Maret 2024 petang. TNI memastikan tidak ada korban jiwa baik dari pihaknya maupun masyarakat sipil dalam insiden tersebut. Kabarnya api baru bisa dipadamkan pada Minggu 31 Maret 2024 pukul 3 lebih 45 dini hari. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.